Intro Persi Kediri akan segera melakoni ujian terakhir sebelum benar-benar menghadapi kompetisi Liga 1 2022-2023 akhir Juli nanti. Dalam lagam menghadapi Persi Solo di Stadion Willis, Kota Madiun 17 Juli itu, menjadi tolak ukur keberhasilan rangkaian persiapan macan putih di sepanjang pramusim ini. Sebelum menyaksikan, skuad asuhan Javiroka berlaga di kompetisi kelas wahi tersebut, menarik untuk disimak kembali persiapan Persi Kediri di sepanjang pramusim ini. Berikut catatannya yang berhasil di rangkum tim Brantas TV. Paling Sibuk di Bursa Transfer Persi Kediri menjadi salah satu tim paling sibuk di Bursa Transfer musim ini. Mereka merombak hampir total timnya dengan merekrut sejumlah nama-nama beken di persepak bolaan Indonesia. Sebut saja, Ferry Nando Pahabol, Renan Silva, Rohit Can, dan Kartika Aji. Macan putih juga merekrut pemain-pemain muda potensial seperti Riyadno Abiyoso, Arshad Yusgiantoro, Jimmy Arongir, Sutan Ziko, dan Rendy Juliansyah. Dengan komposisi tim yang merata ini, skuad asuhan Javiroka berani memasang target tinggi dengan menembus lima besar di musim 2022-2023 nanti. Jalani pemusatan latihan di Jakarta Persi Kediri menjalani pemusatan latihan di Jakarta setelah pembentukan tim mereka. Mereka memilih lapangan ABC Senayan karena fasilitas yang lengkap. Di Jakarta, Javiroka memprioritaskan fisik dan taktik sebagai program utama. Mereka juga menggelar dua kali uji coba melawan tim Porprov Bekasi dan tim promosi Dewa United yang berakhir dengan kemenangan Macan Putih 92 dan 31. Gagal di penyisihan Piala Presiden Sepulang dari Jakarta, Persi Kediri langsung melakoni laga pramusim Piala Presiden 2022. Laga ini menjadi ajang evaluasi untuk melihat hasil pemusatan latihan di ibu kota. Sayangnya, Macan Putih gagal menuju perempat final karena kalah dalam hal fair play. Sama-sama mengumpulkan poin 4, Persi Kediri mendapatkan 12 kartu kuning jauh di bawah koleksi PSM Makassar. Kena tidak demikian, pelatih Persi Kediri Javiroka mengaku mendapat banyak pelajaran berharga untuk bahan evaluasi sebelum Liga 1 benar-benar bergulir. Polemik Trofeo Ronaldinho Selain Piala Presiden, Persi Kediri juga mengikuti ajang pramusim lainnya, Trofeo Nusantara with Ronaldinho. Di ajang ini, Persi Kediri keluar sebagai juara setelah berhasil mengalahkan Rans Nusantara FC dan Arema FC melalui adu penalti. Namun, cerita itu menyisakan polemik setelah Persi Kediri dituding adu kung fu oleh Rudi Salim, salah satu pemilik Rans FC. Tak terima dengan tudingan itu, manajemen Macan Putih membeberkan fakta berdasarkan data statistik. Manajemen bahkan secara tegas mengembalikan Piala Trofeo itu ke pihak penyelenggara. Lini depan jadi sorotan. Persi Kediri akan melakoni ujian terakhir menghadapi Persi Solo sebelum benar-benar menghadapi kompetisi Liga 1 2022-2023 akhir Juli nanti. Hingga hari ini, lini depan Macan Putih masih menjadi sorotan utama dengan problem buruknya penyelesaian akhir. Ini terlihat sejak Piala Presiden hingga uji coba terakhir di mana Persi Kediri gagal mencetak gol saat bertemu tim promosi Liga 2 Nusantara United FC. Striker baru mereka asal Brazil, Joe Anderson tentu kena getahnya. Dia dianggap gagal menjadi mesin gol Persi Kediri seperti apa yang dilakukan Yosef Ezejari. Pelatih Persi Kediri mengakui hal itu tapi bukan tentang Joe Anderson. Dia menyebut penyelesaian akhir memang menjadi PR utamanya, yang kini coba diselesaikan sebelum laga perdana melawan Persi Tatangerang 25 Juli nanti. Itulah catatan promosim Persi Kediri yang berhasil dirangkum tim Berantas TV. Menarik untuk ditunggu kipra Persi Kediri di Liga 1 musim ini. Tentu publik bola Kediri berharap target lima besar yang ditetapkan manajemen Macan Putih akan benar-benar terwujud di akhir kompetisi nanti. Terima kasih telah menonton!